Halo Sobat Tangsel, udah pada hiling-hiling kemana aja nih? Yup, ada yang baru lagi nih, Mini Zoo di daerah Bintaro guys Mereka mengusung tema penggabungan antara cafe, resto, dan Mini Zoo nih guys Keren banget sepertinya nih Lokasinya deket banget dengan BP guys Buat temen-temen Sobat Tangsel pasti udah tau ya BP itu adalah Bintaro Plaza guys Untuk parkiran, lumayan luas nih guys Yup, nama tempatnya adalah Aviary Park guys Judulnya sih Aviary, tapi ternyata di dalamnya ada banyak sekali hewan-hewan lainnya guys Jadi cocok lah disebut Mini Zoo nih guys Kalau nggak salah mereka tuh masih soft opening nih guys Jadi harganya masih separoh gitu, HTM-nya ya Nah ini ada paket Animal Feeding guys Yuk beli tiket masuknya dulu ya Nah keren ya, untuk toiletnya udah ramah temen-temen yang disability guys Nah ini petanya nih, biar kalian nggak nyasar guys Nah disini ada banyak danau-danau besar nih guys Tapi sayangnya hewan-hewannya belum ada nih Karena mereka masih soft opening ya Tadinya saya pikir bakal ada Doflamingo nih Tapi ternyata belum ada ya Nah lanjut aja kita ke area hewan-hewan Afrika nih guys Wuh, keren banget nih Jadi disini hewan-hewannya tuh aman ya buat main dan interaksi dengan bocil-bocil nih Karena hewan-hewannya tuh udah melalui tahap karantina dulu nih Jadi dijamin dari karakternya dan dijamin nggak ada penyakit penularnya nih guys Hehehe Oh, ada kura-kura, kura-kura darat nih ya guys Jadi kalian yang belum tahu perbedaan dengan turtle dan tortoise Ya ini guys, tortoise itu adalah kura-kura darat Sedangkan turtle adalah kura-kura air Nah ini ada kledai guys Hehehe Jadi kita bisa feeding dan bermain dengan hewan-hewannya nih disini Keren banget ya konsepnya Wise mau coba main dengan kura-kura guys Gude banget Hehehe Nah ini namanya kura-kura Aldabra Dan yang kecil adalah Sulukata guys Aldabra segede gini harganya bisa ngejual tanah nih guys Hehehe Jangan salah ya, mahal nih Nah ini herbivora ya, jadi aman Hehehe Kura-kuranya bisa diangkat dan bisa foto bareng Nah ini pardalis nih ya Hehehe Lucu-lucu banget kura-kuranya Bisa diajak main Hehehe Lanjut kita ke area yang berikutnya nih guys Nah ini kita bisa lihat Rino Iguana Ini berbeda dengan Iguana-Iguana yang biasa kita lihat ya guys Keren banget, baru ada sepasang nih guys Rencananya mereka bakal menambah lagi koleksinya nih Hehehe Lanjut lagi kita bisa lihat saudaranya burung ontan nih guys Alias burung emu Dan ada juga mirkat Hehehe Lucu banget ya mirkatnya ya Dan mirkat-mirkat disini pun udah pada jinak nih guys Jadi bisa diajak main guys Hehehe Nah ini burung emu nya guys Mereka berwarna putih ya Mungkin ini more Sistik Hehehe Berbeda dengan burung ontan Burung emu itu Lebih kecil Hehehe Lanjut kita ke aviari Dari burung-burung savana nih guys Nah ini dia Uh keren ya Jadi ada sistem mistingnya gitu Hehehe Di sini burung-burungnya Dibiarkan bebas begitu aja nih guys Jadi mereka bisa bebas berkembang biak Dan sebagainya nih Ini ada diamond dove Dan sebagainya ya Banyak banget Ada lovebird Ada parkit Parkit Australia Hehehe Parkit Australia Dan juga ada Wow Ada Tadi diamond dove Juga Ada Ada Lokal juga Ini memang Di 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 Nah ini ada Seputar info Tentang Morfologi Anatomi Dan sebagainya nih guys Nah ini Ada burung yang Lagi bikin sarang nih guys Dan ada juga Yang sedang mengerami telur Hehehe Keren banget ya Ini menandakan Bahwa Aviarinya tuh Memang bener-bener Nyaman ya Bagi si burung-burung nih Hehehe Tapi awas Jangan terlalu dekat Kasian Nanti mereka Menganggapnya kita itu Seperti predator Dan akhirnya Telurnya gak digerami Hehehe Yuk kita lanjut Ke area yang berikutnya Nih guys Hehehe Ada kambing mini nih guys Alias kambing pigmi Lucu banget Gedenya kayak Segede kucing Gedean dikit Hehehe Lucu ya Udah pada jinak tuh Dan kambingnya pun Bersih-bersih Nah selanjutnya Ada Kelinci Tapi sayangnya Kelincinya masih belum banyak ya Hehehe Masih sedikit nih Karena kelincinya Kepanasan Mereka jadi pada ngumpet Hehehe Dan ada juga Ayam-ayam nih Termasuk ayam brahma Yang kakinya berbulu Seperti Mikro Raptor Guys Hehehe Keren ya nih Ayam gede banget Selanjutnya Ada juga Kambing Endemic periangan Ya guys Alias Jawa Barat nih Hehehe Kalau ini Kalian udah Biasa liat ya Hehehe Kita ke area yang berikutnya Nah ini Ada tempat naik kuda Juga nih guys Mereka ini Sebenarnya Punya BOP nih Atraksi BOP Guys Tapi sayangnya Jadwalnya Masih lama nih Alias sore Jadi kita gak sempet nih Karena Kita udah Mau pergi lagi Ketempat yang lain Ya sudah Jadi kita gak ikut Atraksi BOP nya Dan memang lagi Kita lagi bulan puasa nih Jadi ya Ya sudah lah Mending kita cari Tempat bukaan dulu Hehehe Nah ini adalah Pelikan Bride Jembatan pelikan ini Sepertinya nantinya Akan diperuntukkan Burung-burung pelikan nih guys Tapi belum ada ya Sayang banget Hehehe Selanjutnya Kita mau main Di playground dulu nih Wais udah gak sabar Tuh udah ngacir Hehehe Nah disini Kita bisa naik Perahu-perahunya nih Menikmati indahnya Danau-danau Buatan disini nih guys Jadi memang Mereka tuh konsepnya Seperti Taman di tengah kota gitu ya Tapi Ada Mini zoo nya gitu Ada restonya Ada kafe nya gitu Hehehe Nah ini playgroundnya nih guys Dan ternyata Buat teman-teman Yang mau kesini Pakai kereta Ternyata deket banget nih Dengan stasiun Pondok Ranji guys Tinggal jalan Dari stasiunnya Langsung nyampe nih Hehehe Nah ini Resto dan kafe nya nih guys Kayaknya kalau Sore banget Atau Abis maghrib Ini Indah banget Sepertinya ya Gimana menurut teman-teman Tangsel Semoga menjadi referensi Tempat liburan Yang deket-deket nih guys Buat teman-teman Tangsel Atau Jabodetabek nih Selain Tangsel punya BXC Sekarang sudah punya Havia Ripak nih guys Jangan lupa Like, share, dan subscribe Dan See you Bye Bye